hai 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 hey everyone balik lagi sama gue disini so jadi di video kali ini gue mau ngebahas suatu tapi kalau misalkan kalian nanya kenapa gue nggak pakai hoodie kayak biasa ini jadi gue lagi pakai kaos dari fall pouch ini kaosnya keren dan kenapa gue pakai ini karena ini lagi di ruangan agak panas dan baju ini adem gitu kalau gue pakai jaket ya lebih panas lagi cuman karena ini bajunya adem bahannya juga enak-enak dipakai jadi gue pakai kaos dulu untuk sekarang Nah jadi kalau misalkan kalian mau nyari kaos-kaos yang keren bisa langsung aja ke fall pouch ada Instagramnya kalian bisa order di sana banyak banget artikel-artikel keren dan ini salah satunya yang baru rilis dan sebenarnya belum rilis tapi gue udah punya dan mungkin kalau video ini udah tayang baju ini udah rilis jadi cepetan langsung aja kalian beli baju keren ini dari fall pouch ntar gue kasih detailnya ini dia detail bajunya oke jadi peluangan gue ini ada tas yang nanti yang kemarin ya Quarzel tapi kita nggak belas ini ini emang gue taruh sini sengaja biar kelihatan aja tapi yang kita bahas di video kali ini adalah gue pengen bahas sepatu kompas jadi gue bingung banget sama tuh sepatu kenapa karena dari awal 2019 sepatu pas ngeluarin artikel gezel high yang tinggi itu itu udah hype banget dan sekarang sampai tahun 2020 masih hype anjir gue bingung banget terus harga-harga retail retailernya itu nggak masuk akal banget beneran udah sampai kayak berjuta-juta terus paling murah 700 ribu anjir sumpah itu nggak masuk akal banget karena harga aslinya aja yang gezel high yang biasa ya yang class class bukan yang vintage yang biasa itu 316 yang vintage itu 416 terus dijual sama orang bisa sampai 1 juta-2 juta itu nggak masuk akal banget gitu menurut gue kenapa sih si kompas bisa hype banget tapi cuman karena apa ya kayak limit gitu ada limitnya terjadi kayak kayak kalau lu beli lu dapet kayak barang yang cuman lu yang punya gitu limited gitu apakah cuman kayak gitu atau atau memang sepatunya bagus oke jadi ini gue udah punya sepatu gezel high yang black and black jadi semuanya hitam all black nah sepatu ini tuh gua dapet pas awal banget sepatu ini rilis dan gua udah dapet sepatunya sebenernya gua dapet yang hitam putih yang banyak banget orang cari tapi gua nggak mau karena banyak orang yang pakai pastinya karena yang itu yang diincir jadi gua pakai yang eh gua pakai gua beli yang jadi gua beli yang hitam-hitam itu yang black and black nah kalau misalkan kalian bisa lihat itu patu gua kotor banget karena nggak pernah gua cuci dan gua pakai setiap hari gua jadiin daily bitter jadi ya kalian lihat disitu banyak kotoran-kotoran dan udah sempet juga gua custom painting mungkin kalau kalian mau lihat gua unboxingnya sama custom paintnya kalian bisa cek di playlist gua atau nanti gua taruh di kolom deskripsi itu kalau kalian lihat kualitasnya gua pakai setiap hari masih awet banget kalian bisa lihat di outsole-nya juga nggak ada yang kayak rusak outsole-nya masih bagus nggak ada yang bleber-bleber terus di setiap lubang-lubang tali sepatunya juga masih utuh nggak ada yang rusak tali sepatunya juga masih bagus nggak ada yang rusak sama sekali nggak ada yang beredar-bredar di bagian ujung-ujungnya dan ini ngebuktiin bahwa sepatu kompos itu memang bukan cuma hype aja jadi ini emang bagus dan ini juga sekalian ya video ini ngejawab kalian yang pengen tahu sepatu gue udah setahun pas banget ini setahun kondisinya kayak gimana ya kayak gitu kondisinya udah jelek banget dan gue emang sengaja nggak cuci ini sepatu karena sebagai daily bitter gue pengen semua hal yang gue pernah lakukan sama sepatu ini kotoran-kotorannya nggak mau hilang makanya nggak gua cuci dan ya itu sekarang kondisinya kayak gini kalau bisa kalian lihat dan misalnya nih ada yang nanya kenapa sepatu kompos hype banget ya mungkin memang lagi hype-hypenya tapi gua rasa bukan cuman karena kayak apa ya lagi hype-nya tapi emang kualitasnya juga bagus dan memang dia ngebuat sepatunya dikit gua rasa bukan karena emang keterbatasan dia untuk ngeproduksi sepatu tapi memang dia ngeproduksi sedikit supaya kualitas sepatunya tetap terjaga menurut gue sih kayak gitu jadi keren buat kompas terus maju kita support terus produk-produk lokal Indonesia di itu aja dari gua golif singal high-five coba selamat menikmati